Salah satu dari ratusan korban tewas penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17 rute Amsterdam Kuala Lumpur adalah Yuli Hastini, wanita berusia 44 tahun asal kota Solo, Jawa Tengah. Awang Nuryanto, adik ipar korban, mendengar kematian korban dari media masa yang memberitakan jatuhnya pesawat yang dinaiki korban yang berencana akan nyekar ke magam orang tuanya di Solo. Korban tewas bersama suami John Paulsen, dua anaknya Arjuna Martina Paulsen 7 tahun dan Sri Paulsen 4 tahun. Yuli Hastini sudah 6 tahun tinggal di Belanda mengikuti suaminya yang berkeluarga negaraan Belanda. Awang Nuryanto tidak menyangka nasib kakak iparnya akan seperti ini. Terlebih korban meninggal beserta seluruh keluarganya. Tidak banyak yang dapat dikenang dari sang kakak selain foto-foto masa lalu yang dikirimkan kakaknya saat korban bersama suami berkebangsaan Belanda dan kedua anaknya. Selama ini dua keluarga ini hanya berkomunikasi melalui dunia maya Facebook. Dengan musibah ini pihak keluarga tidak dapat berbuat banyak selain berharap adanya pertanggung jawaban dari pihak maskapai bersangkutan. Serta dikembalikan jenazah ke keluarganya Belanda ataupun ke Solo. Sejak tinggal di Belanda, Yuli Hastini yang bekerja di bagian farmasi bersama suami dan kedua anaknya selalu pulang ke Solo. Setiap pulang, korban biasanya tinggal cukup lama di Solo. Seperti diketahui, pesawat Malaysia Airlines MH17 rute Amsterdam-Kuala Lumpur ditembak jatuh saat terbang di atas kawasan Ukraina. Diperkirakan 298 penumpang dan awak kabin tewas. Solo, Jawa Tengah Dawam, Rizawan Adi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!